Saat menyeke menung, saat menyeke piayi, setaniku menyusup nang tengah-tengah Setan menyusup ke tengah-tengah jamaah yang keremen ngaji Dan setan sengaja nyebarakan tepung Nyebarakan tepung Tepungnya disebarakan tengah-tengah lokasi pengajian Itulah kenang apa? Nekwo ngaji mesti rasane meripatengan Paham nemen sampean ya Nasi uduk, nasi tongkol Meripatengan tuk cegelan kon Konci Orang nyambung, orang nyambung Arane wo ngantuk ya pantes cegelan konci Ngaji pikirane mana-mana Untung ke lambene nyong lambene Gedang keluduk di pangan uler Orang nyambung, orang nyambung Mangap karo Gedang Jadi Anggerana wo ngantuk nang pengajian Tandane kelilipen arane tepung Tepungnya disengaja disebaran nang setan Itu yang pertama Yang kedua Setan sengaja nyebarakan paku Nang tempat lenggain jenengan Ikulah kenang apa arane wo ngaji Mesti ora betah suwe Sinti selonjorna gubet mburi Nggak sedeku Gubet kanan gubet kiri Selonjorna maning Gimbo ten Gimbo ten Rasane ora betan jagong suwe Jebule nang bokong anapakun Setan gue Maring mo ngaji benggoda Apamana sini jadi lurah Lurah yang ramu buatan nge Singpun di piantune Oteng lebet Oh nge subhanallah Pak lurah Teng lebet merika Bu lurah teng lebet meriki Nge kulot tekannya lebih kasih ketimbang lurah Setengah lorong nyong tekankene Ya Allah ngenan gue ngerawilinyong Anak bunyik kok digerayangi Siapa mau sing rayang ini Pelakune kapoy Gigi Gigi Anak bokong dituil barang Gemes gemes Gigi bokong anasing duwe Salah alai nabi muhammad Lurai dinadina digoda setan Setan singgoda pemimpin Setan singgoda pejabat Arane setan akwan Setan apa? Udub akwan Setan akwan adalah setan yang khusus Mengganggu para pejabat Jam walu isuk Kudune wisnang kantor Ngelayani masyarakat Malah jam setengah-sengah isuk Kesimedang kopi Nanggune bojonom Jam rola siang Kudune sholat duhur Malah jalan-jalan Nangjadi baru Ternyata Yang ngerti Nyo Miki liwat Kau tau Kau tau Aduh Dada kan Bantai barangan Singkudune Dana APBD Ngombangun masyarakat Ngombangun pembangunan fisik Malah ternyata Dikantongi dewek Sampai-sampai Bansos BLTPKH Kudune Wong melarat Singkampah Malah dulure dewek Singkampah Sicit-sicit Kenjalan ngeprokis apa Kewa kudu Cerita lurah kene Lurah kona Yang ngercerita lurah kene Yang ngesuk nyurah Dundang maning Repot Saluh ala Nabi Muhammad Oramung lurah Etok singk digoda setan Kita petani Kita pedagang Dina Dina digoda setan Setan yang menggoda pedagang Namanya setan Zalitun Saya ulang Zalitun Sanis Zaitun Zalitun Nganggelam Nengtengah Zalitun 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 Barang singk bosok Disokna tengah Singk ayu-ayu Nang pinggir Supaya singk bosok Melupayu Anap bakul kene ke gue Gue nge mangkat Kelambinnya warna apa Warna ireng Aku ketmoniten ini sebelah kiri Kayaknya jen yakin sumpah Jen ngaran nyong terus Kayak gitu Kayak sepanggung Kelambin ireng kabih Malah mumpunya adu-adu Gak tumba lang sampeyan Ternyata barang singk bosok Disokna tengah Singk apik-apik Nang pinggir Supaya singk bosok Melulaku Iku namanya ketempelan Setan Zalitun Ulake asli ini Wolong ewu Tapi ngendekannya Sepuluh ewu Mis gue liat Badai kakek yang Ngapusisi singk tuku Iku namanya ketempelan Setan Zalitun Jadi kalau Nanggone desa Kretek Dukulor Dukulor kan pedukwane Desane desa Arap marai tukang cerama Dati nang desa kretek Anak bakul pedagang kok curang Tidak cujur Maka rawsah diundang asmane Undang baik Zane Kok pinter nemen sampe Saluh ala nabi Muhammad Carini nambai belajar Rung minggu setengah Ya rapapa si patung Keluntang Walaupun si belajaran Ya rapapa lah Padak-padak lambi seragam Hampir-hampir mirip Niki tak sawir dingin Subhanallah Ya Allah Yang nanti disolasi Kabe Gone latihan rebana Buya lo nanti Ditenso plus Kabe diri jitelu Ya amat Kayak wis profesional Bagaimana lemen ya Buya Gak kalau sawir Gak matunan Gak sami-sami Pinter nganin Orasa repot-repot Tapi ditampani Jujur maafan Kalo seneng nyawer santri Eh santri nih Santri tapi Ana sing mandan tua Sedih deh Bermasalah Kalo seneng nyawer santri Ketimbang ibu-ibu Pada disini ngosip Ngerasani tanggane Sing melarat ya dirasani Sing sugi ya dirasani Kan mending nabi rebana Mudah-mudahan Tambah solawat Tambah mahabah Tambah mahabah Tambah syafa'ah Amin Allahumma Lanjut Terus Sampai jam 5 sore Solat asari setengah 6 Ya iya berarti kan Ragate jam 5 Solat asari setengah 6 Oh Mwade lewong dukular Om boten Mudah-mudahan Sampai pun acara Tidak ada halangan Satu apa Allahumma Maturnowun Kalo apresiasi Setinggi-tingginya Kali ibu-ibu muslimat Seluruh kecamatan Pakuyangan Khususnya Yang hadir pada hari ini Walaupun solawatan Maka niki rasanya enak Tapi orang nasing Gyal geol Orang nasing tangan Pating seladang Niki tandan Tetap menjaga Marwah Majelis Solawat Tepuk tangan dulu Buat jenangan Setelah Khususnya 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 Kan kadang Ngingiwil Ngingiwil Nah bendera Ya bu Ya Sing durin 15 meter setengah Orang masalah Mungkin retakun Khusususnya Khusususnya Assalamualaikum Sodakoh Niko Sae Napa Sae Sae Tapi Antoke sodak Kok Dari hasil Duit korupsi Maaf-maaf Ibarat Wudu Tapi Nganggu Banyak Uyuh Kira-kira Wudu Nisah Mboten Oke Sit Nontek Pindah Assalamualaikum Bu Putra Neng Ngan Pesantren Sae Nopeng Boten Sae Tapi Nganem Biayani Anaken Pesantren Dari hasil Mindai Patok Ketanggane Orang Mungkin Bisa Mencetak Anak Soleh-soleh Pada Baik Niate Mengidolakan Mas Sayyih Singang Solawatan Kan Benderane Gambare Habaib Gambare Guru-guru Kiai Kiai Mas Sayyih Benderane Dawan Rapatuk Gambare Guru-guru Kiai Epring 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 Nyolong Jadi Maksud Kami Tujuan Yang Baik Ya Harus Dicari Dengan Cara Yang Baik Pula Jenengan Pan Solawatan Astone Ngan Ngiri Boleh Dalam Rangka Jarene Meluatkan Membuktikan Berasa Cinta Kalikan Jenabi Boleh Munggo Ketimbang Ibu Ibu Mata Engga Engga Punya Hiburan Ketimbang Jogetan Nang Dangdutan Maka Tangannya Gerakan Kiri Masih Wajar Boleh Boleh Saja Karena Ngapun Ngapun Tengkang Kadah Wengi Kulo Soan Tenggene Pondoke Bojone Kulo Tegarejo Akhirnya Kulo Ngalap Barokah Wasila Lantaran Bojone Kulo Santrine Mbah Dori Tegarejo Magelang Pas Kulo Ahad Liwonan Selesai Ziaroh Mak Saking Mbah Yusuf Dan Ternyata Ahad Liwon Yang Lalunya Malih Panjeningan Pun Romokiai Saking Jogja Jogja Daerah Istimewa Yang Ternyata Masyalo Adab Basanya Tata Kromone Apik Luar Biasa Laku Ternyata Pas lagi Suan Barengkali Kulo Tenggene Gus Yusuf Pak Kiyayi Ngendikan Begini Kalau Mumpuni Iya Allah Mumpuni Aku Nambai Ketama Waru Asli Jebeli Merongos Ya Mumpuni Aku Pan Ngomong Mumpuni Ya Allah Aku Seneng Pada-pada Sampai Merongos Fene Ake Fene Rata-rata Ibu-ibu Ibu Berumah Tangga Tapi Yang Ngapunan Aku Pan Curhat Mumpuni Kita Kan Kiyik Kampung Anak Gus-gus Nom Noman Para Haba Ip Nerek Solawatan Ya Seneng Tapi Kan Kita Kiyik Kampung Dari Rande Job Mumpuni Cuma Aku Curhat Wini Aku Diaturikan Cerama Nang Desa Bersolawat Sedurung Mahalul Kiam Serakalan Bu Asrokolan Kiyai Ceramah Sedurung Mahalul Kiam Ya Radir Rungokena Apa Maning Pengajian Saksampune Mahalul Kiam Lah Ditinggal Bubar Nyong Gising Awaki Mumpuni Bayangkan Nek Kiyai Saking Jogja Kok Sampai Protes Begitu Berarti Sedang Tidak Baik Baik Saja Maka Maaf Nek Klo Ingin Menyampaikan Apa Yang Dari Kese Kiyai Kampung Klo Pernah Mangkat Pengajian Rata Tersinggung Tersinggung Nek Di Depan Panggung Ada Meja Khusus Yang Memang Panitia Mengistimewakan Bukan Membandingkan Tamu Umum Kalau Tamu VIP Masa Bupati Nera Konduduk Lemperakan Kan Yura Pantes Lah Meja Nek Kona Tulisane Meja Bupati Dewak Dewak Meja Bupati Meja Camat Meja Kapolsek Meja Dan Ramil Meja Lurah Giliran Kiyai Desa Kampung Didadosaken Setunggal Meja Makseretet Tulisane Kiyai Lokal Kulah Tersinggung Kulah Badal Yang disinggung Bukan saya Tapi Kulah Tersinggung Kenapa Kulah Tersinggung Mat Kulah Memang Penatang Indosiar Mau Dua Kali Juara Nasional Tahun 2014 Lajeng 2017 Tingkat Asia Dan Sedikit Informasi Satu Satunya Peserta Yang Jura Satu Berulang Kali Hanya Mumpuni Handa Yayag Dan Dumeh Undang Mumpuni Kok Kiyai Kampung Disebut Kiyai Lokal Saya Tersinggung Kenapa Tersinggung Walaupun Saya Juara Berulang Kalitang Indosiar Tapi Guru Pokok Kiyai Lokal Kiyai Kampung Ustadz Desa Yang Hanya Dari Masjid Satu Ke Masjid Lain Langgar Satu Ke Musola Lain Paling Mulang Ibu Jama Yasinan Gede Gede Wong Wolulas Jama Yasin Talil Wong Selawe Sing Kira Kira Nenek Bayari Ustadz Kampung Gede Mengamplopi Seket Eku Kiyai Nekulo Aluhu Yerham Al-Mahfullah Romoke Marzuki Yang Dari Langgar Satu Kemusola Yang Lain Dan Ngapuntan Sangat Ata Ngepelek Nanggar Kiyai Lokal Sebab Justru Ngapuntan Kita Ngerti Dongane Wudu Mergake Lokal Leres Ngerti Tuntunane Sholat Mergake Lokal Betul Isang Ngerti Khuruf Hija Mergake Kiyai Nanggar Nanggar Nyodire Wangi Lokal Ulang Ulang Ajanya Pelek Nanggar Lokal Kadang Ngerti Dongane Wudu Mergake Kiyai Ngerti Shari Islam Mergake Kiyai Ngerti Tuntunane Sholat Mergake Kiyai Sampai Amplopi Mumpuni Lebih Gede Ketimbang Amplopi Kiyai Loh Maaf Maaf Lagi Panjaringan Puna Hinal Kirom Bopo Kiyai Haji Asror Amplopi Nyo Lebih Gede Ketimbang Amplopi Kiyai Asror Tapi Walaupun Amplopi Mumpuni Lebih Gede Ketimbang Amplopi Kiyai Asror Dongane Kiyai Asror Loh Yampuh Ketimbang Dongane Mumpuni Tepuk Tangan Dingin Kiyai Kampung Sekalindong Punya Sifat Ash Hadro Kekulang Meninggi Serius Banget Nyo Nek Nama Kiyai Kampung Sekalindong Sifat Ash Hadro Sekalindong Langsung Nyambung Ngerogus Dhalo Nyong Cerita Kekodok Merinding Kenapa Langsung Nyambung Ngerogus Dhalo Karena Kekampung Nek Mucal Ngaji Ora Pernah Berasa Pamri Ora Kepingin Terkenal Ora Kepingin Viral Ora Kepingin Fy Pernang Tiktok Ora Kepingin Viewers Facebook Kalau Youtube Naik Ya Ora Kepingin Craman Numpak Pajero An Radwe Kepalik 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 Tepuk tangan dulu buat kaya lokal Adhan Asar Adhan Asar Rumin Ganti hikmat Selanjutnya Selanjutnya Bapak Ibu hadirin Hadirat ma'al muslimin Alhamdulillah Mudah-mudahan umur kita Umur barokah Lenggah kita Lenggah Lenggah Dua nada dok Naik ke remudun Hayangala sholah Hayangala lefalah Saking buantere Ya Allah Sampai muadinya Ngormati kita Makan Saya Sangat Kula biasa Ceramah Rata-rata Dua jam Lenggah kita Kula panjang Kula panjang Setu Hanya Moga Sing dahar Senek Senek Di dahar Sing santai mau Nga sini Nga Sing Orang keduman Senek Jajan Dewek Orang dihundang Mangka Dewek Orang kebagian Tanggunan Jagong Ngantuk Ngantuk Dilosor Ati Panas Ditanggung Pinter Pinter Mudah-mudahan Kanti adan meniko Kulapan Jenas Doyon Non Sewu Sederingin Dahar Senek Jenengan Letak titik pesen Karena Inat Solata Ganat Alam Mumin Kitab Mau Kuta Solat Neku Kewajiban Setiap Mumin Yang Ditentukan Waktunya Solat Neku Wajib Ngajinya Wajib Tapi Jari Kitab Sulam Mutaufik Menjalankan Wajib Tapi Menjalankan Wajib Neku Salah Neku Dosa Contoh Lah Romadonesi Sewa Iki Nyonggone Kodok Nyarutang Puasa Ngesuk Ngesuk Walaupun Tidak Ada Anjuran Hadis Kon Cepet Nyarutang Kodok Nanging Sampai Ndek Pikiran Romadonesi Sway Iki Nyarutang Kongkoan Walaupun Kongkoan Orasa Ducat Seperti Itu Karena Kodok Romadonesi Wajib Nyarlankan Wajib Tapi Nyarutang Wajib Neku Ya Salah Neku Ya Dosa Mudah-mudahan Kulapan Jastoy Sampai Dintan Menikotek Sampai Kelasamu Gak Sirah Barang Ya Ya Rapa Kreatif Neku Namanya Nambih Berruk Nek Kelasamu Gak Sirah Gie Aman Aman Kinyong Anak Dalile Gwe Wa Asa Antak Rahu Say Awah Hua Khairul Lakum Wa Asa Antuk Hib Say Awah Hua Sharrul Lakum Jadi Menung Sajanya Pelek Barang Sepele Karena Bisa Jadi Allah Angkat Derajat Kita Dari Hal Yang Sepele Bukti Nyata Kwe Kelasa Ditukur Gali Mangew Ditukur Dibokongi Kelasa Kan Dibokongi Ditukur Ngarepan Dibokongi Dijagongi Dientuti Sekalian Nah Tapi Barang Panas Bekas Bokong Gak Sirah Berarti Kelasa Ini Mulia Mora Mulia Artinya Sengit Karowong Aja Berlebihan Mesti Mengkosa Waktu Waktu Butuh Karowong Sengit Leras Betul Nah Neurib Niki Kulonjen Ngan Sedoyo Tau Ne Wiskanti Plus Niki Menyongsong 1446 Hijriah Santunan Anak Yatim Yatim Piatu Kita Diajak Untuk Nyambut Hood R Yang Ketujuh Puluh Sembilan Mari Jadi Siapa Orang Beruntung Kehidupan Sekarang Lebih Baik Dari Yang Kemarin Yang Akan Datang Harus Lebih Baik Dari Yang Sekarang Amin Niki Ngajini Karo Santeng Niki Niki Daring Intimateri Niki Berhubung Kulom Niki Nampi Titipan Amanah Dari Panitia Yang Amanah Begini Muni Mumpuni Ada Kabar Baik Dan Kabar Buruk Kabar Baiknya Pengajian Hari Ini Disengkuyuk Oleh Seluruh Keluarga Besar Anak Muda Warga Dan Perantau Di Jokular Kretek Dan Kami Sudah Menunggu Kedatangan Mbak Mumpuni Sekitar Dua Tahun Setengah Kawi Tangganing Yong Meteng Babaran Sampai Meteng Maning Kaya Gua Tulisani Meteng Babaran Sampai Medeng Maning Ya Member Nunggu Ini Rung Tahun Setengah Kabar Buruknya Dalam Rangka Ikut Merewangi Pengajian Dan Kemaslahatan Majeris Taklim Di Dukulor Duit Infak Sodakoh Jariahnya Masih Didompet Bapak Ibu Masing Masing Kaya Gue Tulisane Cuma Kebablasan Gone Maca Oh Mpun Sodakoh Oh Mpun Ditariki Pripun Niki Onten Sing Onten Onten Sing Daring Walah Nikilah Anak-anak Ketua Panitia Nekora Musyawar Disit Kora Sinyakal Kotak Infak Sing Ngempun Ngacung Mange Niki Wis Kabe Anak Kinyong Tok Sing Durung Wis Judulnya Panitia Sengaja Malak Mumpun Yang Geregih Ya Santai Santai Baik Santai Ngerti Sipirang Dinanya Durung Balik Ngomah Kayong Ngone Gembo Lamplop Mandan Ake Kayong Ini Panitia Mode Dalam Jawa Timur Jawa Barat Saking Ketanggungan Berbes Saking Ketanggungan Mange Niki Pagi Kuloteng Gene Duku Anu Margasari Duku Tengah Saking Duku Tengah Mareng Saking Ketanggungan Ketanggungan Balik Mareng Dabong Kidul Tegal Selatan Cair Cair Kapan Kone Kelon Astagfirullah Tengah Ya Ya Agung Ma Kayak Seumur-umur Seumur pernah Di Tengah Kapan Gone Kelon Ya Agung M되 Lewong Duku Lorjan ya beginilah nasib lan wis tekniati ngong ibadah pun sementara LDR-an takun barang masih teronang di masih teronang di orasa ke pokor bojone wong enggak ada kan bojone mumpulnya dimpat barang non sewu nenek munggah Mareng ini bareng ya niku Dados sensasi barang bukulah mboten kepingin ngajin iku tadi sensasi wong nyong merongkostok buis tadi sensasi wong amening anggar bojone nanti melu nanjak Dados memang Kulampun kesepakatan kalau tidak diundang panitia dan memang walaupun pingin disana panitia ngarepakan klo ceramah duet karo bojonek Kulau ngucap wong duet ceramah niku Angel Angel enopo wong kulatang Indosiar limang menit ceramah duet Nekwis latihan sedina sewungi gue ngomong materin dingin dan lain sebagainya lanun sewu sangat Kulau ndak kepingin ceramah jadi orang fokus Kulau kepingin ngajinnya dalam-dalam latihan ngomor ngomor kiselesengku anak bunyain ngelotak mikinem kananku gemes banget ngaring sampo yang weh sodako ini di mulai dulu dari saya nah sing dereng sodako maka kiranya ngeh saling saling mas tatoktum saling menyesuaikan ngatan ngepungge ya lo panitia dan kepimen mawone diomongi ngomong dingin sabar kisinang panggung ngarepan sodako apura yeh wis sodako waw mpun oh nge sampo dereng jenangan meniteni dan menang ngeri grub rebanane turun sodako ora sodako rapato malang ngarepan saweran sekang nge sodako warang hehehehe dato seneki singkirane mau dereng maringi kotak infak yeh sami maringi ngatan gheh singkirane pun matur banon sangat mudah-mudahan sodako panjenangan dipon pari rejeki sing baroka rejeki sing turah-tura putra putri soleh-soleha usahane lancar karirnya bagus semangat ngibadah amin Allahumma ngapun ten saya mengutamakan ikhlas oraku duakeh nek anapani tiap kepingi neakeh ya ngapun ten sangat mending langsung jaluk dana maring pejabat-pejabat jenangnya tukang tandur maringi sepuluhnya wukwis pol polan ngepungge kecuali gue singgulangnya selengen yaaamu nyomiki perumahan ini nge-miki wawun nyomiki perumahan ini nge-miki wawun nge-wawun iyalo nanti tekan kelek waari waari 갈 Because flew waari yaaamu di dunia si ngomong jadi nabi ngantik akan mas tatok tum sodako ku yak menyesuaikan kemampuan singkirani suke guna sodako yak umum mewong suke gulangi selengen awiro ngew disolasi maning ya duit tetap duit money nih tapi kan mas tatok tum sesuai kemampuan sebab ada ucapan pengantikan man arofa napsih arofa robi wong isa macat dengan kemampuan dirinya sendiri berarti bisa moco dengan kekarapan gusti ilahi robi mudah-mudahan sodako ipan jeningan dipun pari rejeki sing baroka anda dosakan manfaat masalah jeningan diparingi mauna amin Allahumma monggo kotakin pake muter singkirani dereng sodako monggo 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 kotakin pake sing muter mawon jeningan namung pengawas mawon soalnya mboten sopan menawin jeningan dan saya ngelangkai ibu-ibu ngkulau monggo jani liwat mereka ngew meraka penek naman nah jih monggo monggo aloh gulangi malah gede banget ya tapi kek tak titan ini kek ya Allah gulangi panjang gede-gede banget karena singkroncong sebelah melek kroncongan ya moga-moga ya nikku celengan gulunga kaji ya puya sakit mabur-mabur Allahumma sinambi solawat kotakin pake muter selalu ala nabi muhammad monggo kotakin pake muter sepilipari saya setunya lagi pangan punten saking kepanitiaan berarti waw kato si pun nonton miskomunikasi datu seron sewo ternyata ampun diedarakan kotakin pake ternyata malah sampai dua kali ngey mboten apa-napa mba putani nangis ngey 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 singk penting ngey konten putro nangis bayi nangis putani tanggane kok rewel tetangga sebelah jangan ikut campur kadang-kadang anak bayi nangis malah tanggane ngey ucap putar rewel kaji melas mamani singkendung dati melu bingung akhirnya ngey nangis lagi gontar-gontar dineng-neng yangel mamani karung jiwiti anaknya shhh meneng meneng imin arep meneng karu dijiwiti kan meneng ditonggak nangis anak-anak kita singk pada nerek ngaji singk lagi pada sekolah singk pada nang pesantren singk lagi usaha kerja singk lagi ngolet karir mudah-mudahan diparing sehat panjang umur rejekinnya singk barokah nilmunya singk manfa'ah amin saking sodakwe panjenengan gusti Allah sampun ngetika akan masalul ladhina yungfi'una amwalahum fisabilillah kamasali habbatin ambata jaba'asana billah fikulli sumbulatin mi'atu habbah tiang sodakwe digambarakan nandur wiji siji dukule pitu bareng wis dukul pitu setiap tangkai cabangnya satus satus ping pitu sama dengan pitung atus nikutasi ditambah janji Allah wa'allahu yudha'ifu limayya sya' Allah akan menambah jumlah pahala kangge sintan kemawan singk pada reman sodakwe amin nikut cucu diberikan kepada bibitnya gak masalah jadi bu tak gara-gara iklan lewat jenengan ya kenanggo materi jadi inilah di salah satu kitab dijelaskan kalau mbah ngomong putu nikut tidak ada kewajiban ngasih nafakoh halo halo kecuali kecuali mbah tidak ada tidak ada keterpaksaan tidak dipaksa oleh anak-anaknya kon ngomong putu soale tengkitab dijelasakan kalau seorang mbah dipaksa oleh anaknya untuk ngomong putu nganti mbahnya singkudune sholat jamaah dadi telat singkudune maca kur'an ngaji dadi orang ngaji maka anaknya sudah termasuk anak durhaka kurungu kaya gue kecuali ma'at atas nama karena memang orang-orang nasi maksa lah niatnya ngomong putu tapi tapi ngapunten tetap ngomong putu ini kumaringi masakan daharan melu nyekolah ini bukan navakoh tapi sodakoh datuk datuk senjiliannya jadi so sodakoh soalnya navakoh niku ya bapak ibu karo putra putri nih niku jenengnya navakoh tapi kalau maaf-maaf ini seorang mbah di ketitipan putu jenengnya nitip gue kan seminggu rong minggu nitip gede-gede nitip setahun rong tahun nitip lo nitip kawit bayi abang nanti bayi ini berencosen gue udah nitip tapi numpang ngurip ini maaf-maaf ya otot mbah-mbah ini penting otot mbah-mbah sudah tidak didesain gue ngurus si bayi biswanya itu mukul kan gue ngolet sangu gue ngibadah biskudu getol-getol yang gue ngibadah mulanya anak mbah kok ketitipan putu putu nih umbel ngabih ireng gue nanti kileng-kileng gimana ini karena memang nafakon itu orang tua terhadap anaknya kepingin putra putri solehah orang tuanya dulu yang dibentuk maka hari ini alhamdulillah anak-anak kita sentiacak pengausan anak-anak cucu kita ponaan kita sedoyos lagi pada ngeliat ngilmu moga-moga ngilulis manfaat barokah bisa ngangkat derajat orang tua amin allahumma sing muntenteng meriki dukulor dati petani melu sodak kok ngantin jenangan tangga tuh duang dukulor be melu sodak kok bukan untuk mengganti dana pengajian ini tapi mutlak kemaslahatan setiap kegiatan keagamaan dan sosial tenggini desa dukulor alhamdul semuanya elemen kepingin berjuang sampai-sampai Allah janji akan karawang sing pada senang sodako ternyata kayak dene nandur wiji siji tukule pitu setiap tangkai cabang satus sama dengan pitung ngatus mau ditambah janji Allah wallahu yudha ifu lima yasya Allah akan menambah jumlah pahala kangga wong wong sing pada deman sodak amin allahumma tenggini kitab namanya kitab al-busyrafil manaqib sayyid dakhotijah al-kubro disebut kubro ngajin nanti jam 5 sore kan ya muntah kontrok mulai seru soal ye nanggone kitab al-busyrafil manaqib sayyid dakhotijah al-kubro disebut kubro karena ternyata kekayaan hartanya sayyid dakhotijah dua per tiganya kota mekah jadi ternyata sayyid dakhotijah sugi sugi wong mekah saking sugi ternyata statusnya sayyid dakhotijah waktu itu adalah janda dua kali guys bener pancen rata-rata randa gue malah sugi apa maneng randa cerai randa pisahan mesti rata-rata sugi karena dia ingin membuktikan suaminya wadah mandiri bisa cari golet duit sendiri rata-rata begitu tapi randa ditinggal sedot ditinggal wafat biasanya malah prihati naman orang kuat berarti kuat kuat ngawa gas LPG kuat ngawa berasa karung rosan dandari gendeng bocor pinter menet kelapa bisa kesam berbedek besi urib karena bener-bener kemutan karo anak yatim kalau hari ini ada santun anak yatim yatim piatu panitianya niki luar biasa hanya simbolis mawon buatan kersop anak yatimnya minggateng panggung kenapa karena wau panita pun ngentikan sudah antara apa bu bocor opera lo ini pecah mas banser tolong mas jadikan bong lanang nampuntan nampuntan nyon bantuan nyon bantuan nah kaya jadi banser mandan kangkung gawe nyon bantuan nyon bantuan mas langsung dipraktek ya sumpel langsung kebak sumpel sebuah namun matur menun sangat ya ya aman nengku pralon pralon keran bu lan nengku ternyata orang ucul kan tembok temempel jepul nengku ga sendan ibi bu langgun sambungannya persis tugel putus akhirnya nyemborot kewe kibasa asli cilacau soalnya nyemborot nyemborot kibidak apa maneng pun aman pak banser aman ya anjen dengan naik sakit kalindodok dingin bu gue cete mempel maneng nyemborot maneng malah repot karep karep ku nyemprot gue sengaja nyemprot nabah gue sengaja gue jenai nyemprot dalam karena orang sengaja orang nyemborot dengan sendirinya beda nyemprot karena nyemborot jebol gue tanggul jebol karena gue ne dewek jenai jaman tengah dibahasa sampai cerama kelas umur wulung tahun kelas di wes dia kok gara gara nyemborot jenai nare protes nyong ya ya aman pak banser maturnowen alhamdulillah naka iku mandan kangkung gawin jenai wuling nang adek jemun nang kene man saling mokan jenai diurak mau mau jenai maaf pak banser ibu-ibu memang begitu ras terkuat di muka bumi apa manis yang keriting kanan belok kiri ini kiri mokan mokan mengkondingin nyemborot kiri nang sebelah kanan oh mak mak ya selalu ala nabi muhammad nah kese sangkut pautan man kese saida khotija disebut janda terhormat kenapa disebut janda terhormat pertama beliau janda dari kalangan kaya raya keluarga terpandang yang kedua janda yang bukan karena cerai bukan pegatan tapi randa ditinggal sedok mati bener ya bahasanya dikulor kasar-kasar pantas anak rai kerundas kalau garwane saida khotija bengucap mati jengan ya Allah gue ring garwane saida khotija nyebut mati langgar kalau tanggane nyebut mok mati siapa sih marahi mumpuni malah nyunggu sawat ambil kalau sampe salu'ala nabi muhammad yang ketiga saida khotija disebut janda terhormat karena janda pintar golet duit janda sukih tajir melintir yang keempat saida khotija disebut janda terhormat karena meninggikan value-nya bukan meninggikan gengsinya noponeku meninggikan value-nya meninggikan karakter prestasinya sampai mengkotamkan tiga kitab sekaligus zabur taurat injil bolak-balik nganti khatam apal sampai-sampai ya Allah orang mengduda bujang ngantri kepingin rabi kalau saida khotija iuran dah su gila ya tapi ternyata saida khotija walaupun banyak yang ngantri kata sing lamar doa uniknya saida khotija Allahumazawijini bin nabi yikal karim ya Allah nikahkanlah saya bin nabi yikal karim dengan seorang nabi yang mulia orang nabi dan ternyata dikobul karena ikhtiarnya saida khotija garwa kalian kanje nabi dan setelah nikah kali kanje nabi salah satu predikatnya saida khotija adalah umul mu'minin ibunya orang yang beriman karena ingkau diajak pertama kali melebet dengan gini islam adalah saida khotija tangganje nabi dan ternyata detik-detik menjelang wafatnya saida khotija bu ya Allah ternyata diterangakan tentang kitab al-busrafil manakib saida khotija yang tadinya kaya raya hartanya tinggal tersisa baju setunggal tunggal letil setunggal tunggal letil setunggal tunggal mangkondingin tekan ngisor turung tal-til tal-til mawon anak mawone mawon saja baju tinggal setunggal tunggal letil niku terdapat 83 tambalan bolongan padahal tadinya sugi kaya raya salah satu terdapat bolongan paling lebar tambalan ini saking kulit kayu bayangkan kok merinding merinding ya Allah ceritanya padahal tadinya kaya raya begitu nikah kali kanji nabi bukan miskin tapi justru saida khotija mendedikasikan hartanya kepada kanji nabi sang suami kanji syiar islam ngurib ngurib apa gamane kustyallah karena sayida khotija saya kepingin benar-benar iso berjuang sarang sang suami gini kukanji nabi maaf-maaf hari ini wong waduh masya Allah bu jenangan begitu luar biasa diparingi emansipasi wanita yang hari ini kita kerja dari rumah juga bisa betenamung ibu rumah tangga kita juga bisa berpenghasilan lewat online hp seniki dodol jilbab lewat hp adol baju lewat hp jualan makanan lewat hp jualan perabotan lewat hp jadi wong waduh senajan ngumah seniki berpenghasilan berarti niki harus jadi satu tamparan keras bagi wong lanang ini kepingin dui wong waduh sing solihah wong lanang juga kudu meningkatkan kualitas imannya aja sampai sing waduh pinter ngolet duit malasinamu pelampong pelompong kedadar kedodor lembara kelemburuk lepet telosan kotor masa wong lanamu ngarepar BLT kero PKH ini maaf maaf tingkat perceraian paling tinggi di provinsi Jawa Tengah salah satunya di kabupaten Purbalingga kenapa karena nang Purbalingga ake wong cere sebab anak pabrik bulu mata alias hidup apa hubungan mecer karo hidup karena ternyata pabrik bulu mata non sewu pabrik wik tenggene Purbalingga rata-rata karyawannya adalah ibu-ibu muda sekitar umur 19 tahun sampai umur 30an tahun gajahnya ada yang diambil per minggu urumaning anasif tambahan bonus yang kalau dibawa ke rumah di rumah pun bisa karong rajini arani hidup karo wik ini kuwau akhirnya wong wadun pintar ngele duit lana ngora kerja akhirnya wadun merasa dirinya lebih tinggi apalagi lebih berpenghasilan sehingga akhirnya banyak tingkat perceraian wong tanpur suami 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 bukan nafakoh tapi ngelewangi kerja berarti sia-sia dong nyonggone ngelewangi bojone orang anak barang sia-sia justru ngenengan ketika berpenghasilan sendiri ngenengan prinsipnya kuat karena kalau suami itu ngasih ke wong wadun nafakoh bu tapi ngelewangi kerja duitnya butuh kenapa butuh karena duit suami ya duit istri tapi duit istri ya duit istri tepuk tangan dulu dong buat kita weh menang menyalah istri kumbaran bener menyalah istri ku diku wadun tiang istri soleh maaf 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 pun tan walaupun jenengan gajinya penghasilannya lebih besar ketimbang suami maaf maaf gak nyukupi kebutuhan keluargi mesti rasanya kurang maaf orang anak cukup tapi bentennya uniknya berkah saking Allah walaupun wong lanang sedih nyambut gawe tetap bisa nyukupi kebutuhan keluarga di lalak di malah duit karena gue nabung bagi wong lanang bisa kerja nyambut gawe maaf tirakatnya istri halo halo riyadonya seorang istri berumah tangga gak harus sholat taajud gak harus sholat taubat gak harus sholat hajat orang kudu sampai dia mulai ono itengah wengi tapi dirakat riadonya seorang perempuan cukup dengan bersabar atas suaminya yang masih mencari pekerjaan atau wisdwe gawean tapi hasilnya belum memuaskan tapi istri tetap sabar ngeladeni tapi konkaro senyum maka disebut dirakat riadonya istri kepada gusti Allah mantep apa mantep ibunya pada kepanasan badin mumpuni mumpuni ngembir rabi wengi beng ngomongi kini udah ngomongi tapi saling kita saling men-support apa mending wadun pada dene wadun hari ini wong wadun lebih pintar ngoleh duit ketimbang singlanang ngeladeni yang ngeladeni masak ya masak tapi suki suku ngeladeni singlanang ucap makan mangan 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 telung kata tapi nusuk atin ngeladeni ngeladeni maaf saida khotijan hortone pun telas tapi di detik-detik menjelang wafatnya saida khotijan ternyata mandan sakit gerah sari peturan dan kemudian kan jenapi lungguniku saring di depan saida khotijan ngentikan ngetan pak kulo datus yang estri mesti kata lepati kalin jenengan kata kirangi kalin jenengan ngeladeni jenengan kirang pas saistu kulo datus yang estri nyewon pangabun ten ingkang kata lonyon halalipun panjen gue buandane wis entek gue dua per tiga kota mekawis pas ranang kabemaring singkakung dan saida khotijah sampai tersisa baju tinggal setunggal tunggal letil mawan gue ngejeluk ngapura dengan begitu tak tinggal 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 penghasilan tinggal 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 kita membeli penghasilan bisa ngulih duit dari istri ngejeluk makan 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 hai 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 maraih maraih kinyo agak hawe contoh Yusartina ngarep bewek malang arani mumpuni singkaya gue modele Ubojone nyong dina-dina tak Hai temenanan Astagfirullah 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 orang pengantin nanya trok cita-cita nih nanti tekan pengantin lawas jelus orang ngelus-ngelus orang-ngelus orang-ngelus telung bulan sebisa ngelus-ngelus manjana non seumah-maaf ya Bu ya tiangnya sering golet ganjaran pala saking kampile nyuci celana nih suami setunggal ganjaran neneku nganti sepuluh ewu sepuluh ganjaran lapamanin sedina nganti pitulas berikan pitulasi wu katrok weh Hai Neng Sarah tengguh neng ucak karo istighfar karo nyebut asmanegus ya lo aja karo ngeresulek padrok kotor kabut wadwit terasa pira wadwk nambai ganti kotor mani ganti kotor mani ganti kotor mani ganti kotor mani mulanang kepingin wila dosa malah Tapi karo ikhlas ni kudat di ganjaran ini karo istighfar astabirullah masak ya karo istighfar astabirullah nyambel karo istighfar astabirullah Astagfirullah rong puluh nanti sedina rong puluhnya pinggirkan lu bisa widak iya ngelus-ngelus bocon Astagfirullah kemiri malah nyambel ibunya ngucap memper mumpuni si pengantin nanyar ya siangat ih nyong nanti tekan ngesok pengantin awas cita-cita nih ya harmonis terus rencana nih rencana diaminin maturnungun kenanya cita-cita nih kan anaknya semelas diaminin nanti bocorin aku berkatokan ya Allah rencana nih nyong anaknya semelas kon pada mondok kabe kenapa kon pada mondok kabe soalnya cita-cita nih nyong naik nyong wis korap payu ceramah gari anak-anak sing pada ngaji na ngomah ngaji kitab, ngaji kuran nyong sing nyemak rencana nyong kuih gue kenapa ko anaknya semelas karena bocone kloniku kapah keturunan gen kembar pak like padene putra putrine kembar kabe datos kalo rencana anak semelas ya mateng pingin nombay lah rapapa kayaknya mateng loro mateng loro mateng loro kayaknya rencana diaminin cari orang babaran kan kepenak iya kan tarik napas kalo ngedendok kepenak ayo 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 aj Can susah ayo 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 nambah nyantuni bocah yating gue ngelus nanti kan dengar-dengar bocah yating suaraku lagi suaraku lah saya dah koti jawis gue lontor na puan dani kapi mau gue ngucap nyong khawatir ngesuk nang akhirat kesasaran maring neraka nanti kesorban kan gue tanda maring gusti Allah bahwa aku pernah berjuang kalau kanjeng nabi ya oke bapakmu nok yang kedua nok aku titik pesan ngesuk nik ibu wis langka nang alam dunya wis dikubur nang alam barzah kok bapak mau arep maka ceramah nyebrang laut wis orang nana perahu singkang gue nyebrang arepan mauot jembatan kali wis langka jembatan wis orang nana kayu singkau kaya perahu orang nasing kayu singkang gue mauot maka dudahan kuburannya ibu pundutan tulang belulangnya ibu nyur ditatek na perahu ditatek na jembatan kan gue nyebrang bapakmu kan gue siar islam sampai sayidah koti jateng akhir masa wafat sedonya niku kepinginnya seluruh badan niku isu manfaatkan gue sang suami maka nonsai hari ini seluruh elemen masyarakat tengkene dukulor sing urun duwi te urun tenaga ne urun pikirane ngantas jenengan pun temeriki moda lengge kata sedoyo sing temeriki berjuang dalam rangka nopo kepingin dati orang sing beruntung yang kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang amin Allahumma amin la ilaha ilallah al malikul haqul mubin muhammadur rasulullah sadiqul wa'til amin iku puji-pujian ada zaman bien banget waktu langgari si panggok sing puji-pujian sarungnya binglinting mentul-mentul keesok beker motor sing peci seni yang karaten tapi kan syahdu nge-pungge lesen ini bocah pada sholawatan yang melu seneng tapi puji-pujian kadang-kadang orang nganggu aturan masjidnya mewah magrong-magrong puji-pujiannya iku 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 boleh mengikuti jaman tapi nganggu aturan suara iku iku gari rara-rara 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 masjidmu ini rara-rara ya Allah sholawatan monggo variasinya jangan dibawa pas lagi puji-pujian melas masjid meseh mewah magrong-magrong maghrib-maghrib si petengan bareng anak singa dan bocah cilik durung sunatan ala akbar ala akbar ala akbar ala akbar ala akbar ala akbar makanya pengajian sukses itu bukan dari banyaknya yang hadir pengajian sukses bukan dari lucu tapi pengajian sukses terlihat setelah pengajian akhlaknya masyarakat masjidnya lebih makmurah musolah yang mengajikan salat jamah apa nikulah barometre ngomong-ngomong jam pintar nih jam tiga ngasih jam tiga ya rara bapak salu'ala nabi Muhammad ngomong-ngomong bareng di sawer mauninnya tambah kompak nge alhamdulillah sawer mauning sawer mauning di delang dinginnya gue nih nyawer piru kelasnya nyawer satu sejarah pantes nge maturnowon sangat apa sih gih kakak kira kakak oh kagem ya Allah kok bisa emm kayak gih kagem oh iya 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 tulisannya big nemen ya oh ngekulo mater manus napa sih ngekulo o ngekulo searching ngekulo 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 sese kawan ngekulo 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 our kakuni bener ngekulo si boy sampaian sepeda ngekulo surat cinta teruntuk ustadahmu pun ngekulo yaa maturnowon maturnowon Assalamualaikum Mbak Mumpuni Waalaikumsalam Kami dari keluarga besar Sanwa Sanwa Enggak Dari keluarga besar Suhva Fareli Aja mancing-mancing Fareli Mungkin asmah putranya Ya Allah zaman sikit Anak bocaranya Dita Undangnya Dita Jepulnya nama panjangnya Ditalani Rapi Anak mani Bocaranya nama luar negeri Sil Silia Prisilia San Sil Diterjen Enggak Kami dari Dari keluarga besar Mbak Jajal Baca di sini Apa ini Suhu apa Sufa Baca Baca bingung Baca Apa ini Jajal Sulfa 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 Fulfa Sunfa Sunfa Fareli Vanili Mengucapkan selamat menempuh hidup baru bersama Gus Fitro Semoga Sakinah Sakinah Mawadawar Tiljanah Amin Cie payu rabi Ya Allah Bener-bener ya Kayak orang payu rabi banget Ingin Nyorasa-rasa Nek Kami tidak menuntut banyak Cuma Mau request Di momen ini Untuk membawakan lagu Cunda mani Dan lintang asmur Ya Allah Seperti pas Ustada Menyanyikan Di acara resepsi Pernikahan Beberapa bulan yang lalu Sunfa Fareli Hadir di acara Ustada Siang ini Via virtual TikTok live-nya Kedai Bungsu Singpundi Walah Gusti Allah Can Alhamdulillah Yang dari Bandung Kota Kembang Tangerang Tasik Malaya Majenang Dan Kalimantan Selatan Setaitun Di acaranya Ustada Wassalamualaikum Matur Nawon Sangat Tapi Nggak pun Tengkangkata Nek Kulokin Nambang Nyanyi Nek Katosnya Mboten Pas Nun Sewing Kankkata Nge Salah Neki Oh Rabisa Neki Kulok Dugi Temeriki Setengah Kali Nengan Nengertos Piyambak Nunggunya Radidangu Ternyata Manggen Neki Kulok Biasanya Cerama Rata-rata Durasi Dua Jam Kulok Biasanya Kulok Naik Jam Dua Turun Jam Empat Kulok Malem Naik Jam Sembilan Turun Jam Sebelas Kok Dingin Mereka Bengi Naik Jam Sembilan Turun Jam Sebelas Kulok Pagi Jam Sepuluh Naik Jam 12 Mandak Rata-rata Kulok Durasi Cerama Dua Jam Tapi Nggak Kok Saya Datang Setengah Dua Jam Setengah Tiga Naik Tetap Jam Papat Mudun Diunggah Jam Teluk Jam Papat Mudun Tunggah Setengah Papat Jam Papat Mudun Loh Nek Boten Kados Nek Kulok Menung Sabu Boten Robot Robot Mesin Biana Istirahat Tenggah Tenggah Kata Makanya Kulok Matur Jadi Kera Panitia Sebelum Saya Sampai Acara Udah Dimulai Malas Jam Nunggu Suwe Gitu Bu Saya Nggak Mau Ceramai Kulom Hanya Sekedar Rame Rame Sampai Request Selintang Semua Barangan Nggak Punten Nengkang Kata Neki Pengajian Ada Yang Punya Nge Niku Panitia Dari Warga Dokular Saya Menghormati Beliau Beliau Yang Telah Menunggu Sekitar Dua Tahun Setengah Kok Ngen Sewu Tetus Tetap Mutlak Isini Pengajian Materi Pengajian Ngah Tenggih Bung Saya Nggak Mau Nga Punten Sangat Manu Sensasi Dari Sebagainya Nopo Kemawan Ingkang Titipan Amanah Dari Panitia Sudah Saya Sampaikan Dan Neki Penyunan Injen Ngan Nga Punten Sakit Kuloka Bulakan Karena Neki Diluar Ranah Dari Kepanitiaan Ngah Nge 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 Klasipun Nge Halalipun Inilah Kami Warga Dukulor Saya Minta Tepuk Tangan Dulu Buat Semangat Dukulor Yang Kami Harap Tidak Hanya Sekedar Euforianya Saja Tapi Hikmah Pengajian Tahun Baru Ditetap Iman Islame Ditambah Iksane Paling Sehat Panjang Yuswa Manfaat Barokah Paling Durya Soleh Soleh Warga Masyarakat Singali Ibadah Dijauhkan Dari Wabah Musibah Pungkasan Yuswa Amin Allahumma Ampun Kuntur Ampun Doa Samakit Dipun Imami Kalian Bapak Asror Ganggem Rom Gaya Asror Ganggem Direk Meng Imai Doa Saking Pak Gaya Mawan Monggo Saking Kau Loh Nusewu Pulangnya Yang Tertip Mawan Sarang Sarang Kali Kau Doa Sarang Temeriki Bu Jaga Barang Bawan Anda Masing Ampun Kususu Saking Tertip Mawan Nuse Terima kasih Atas Segala Perhatian Mohon Atas Segala Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Alhamdulillahi Haqo Hamdi Wassalatu Assalamu Ala Khairi Hulqi Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabih Al-Mujayidina Tuhirin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih Lima Ukhliqah Wal Khatimi Lima Sabaku Nasir Al-Hakki Bilhaq Wal Hati Ila Siratikal Mustaqim Wa Ala Alihi Haqqa Qadri Wa Miktari Al-Adhin Amma Ba'at Al-Fatih Hathara Talmukhtar Amin Malmukar Amin Para Alim Para Ulama Para Asadid Wal Ustadah Al-Fatih 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 Pancinanipun Al-Ustadz Ahmad Sodikin Al-Ustadz Abdusyukur Ngkantan saklu hormatinu ninjih Ngkangklo tong atifat wasoho dawuh-dawuhipun Wabila khos kematan sedaya Poro ramokyai poro baboke poro ustad Wanten ing telata dukular kretek Hingkan badan wakit ka wula Sebat asmo karimipun sa istu Manten ngirangi rasta tim ka wula Ngkangklo pundi-pundi ngkangklo tong atinu ninjih Ngkandatkin hormatan Wabila khos kematan aparatur pemerintah desa kretek Wabila khos kematan bapak akhya Selaku kepala desa desa kretek Beserta ketua tim penggerak PKK Beserta perangkatnya Bapak sedes, bapak kardus, bapak ketua KMD Bapak ketua PPD, bapak kaur, bapak kaum Bapak RW, bapak RT Wanten kretek, muki-muki, berkai pangkat Dantusakan masalahat nambah manfaat Allahumma Wabila khos kepada ketua panitia penyelenggara Panjeninganipun, bapak Syekhul Muhli Dan seluruh keluarga besar para donatur dan panitia Dukulor Saya minta tepuk tangan dulu dong Kangkye sedaya warga Dukulor Yang telah berjuang dan berkonstribusi luar biasa Pemudanya, karang tarunanya, para perantaunya Dan warga asli Dukulor Yang telah derek mengayu bagi Ganti pengosan dintan meniko Mudah-mudahan sedaya panitia Ditetapakan iman Ditetapakan islam Ditambahi ikhsani Paringi sehat panjang umur Umur manfaat barokah Paringi mawada waramawasakinah Sumra badumat dan kita para jamaah Assalamualaikum Tanvidya Surya nangdotul ulama Ranting kretek Pimpinan muslimat nangdotul ulama Pimpinan fatayat nangdotul ulama Keluarga besar gerakan pemudaan sor Rencang-rencang banser Ingkangkuloh hormati Senajan pun diusir ke renjenengan Subhanallah Mbak Tanti usir Semisin dingin ya bu ya Soalnya nutupi merongos yang mumpuni ya bu ya Oh saya kira merongos Ayu Tambah ayu Orayu pimen Yang dinadina keramas Koyaran Banser ingkangkuloh hormati Ibnu IPPN Ingkangkuloh banggakan Keluarga besar jamaah Salawat simtuduror Ingkangkuloh hormati Wabil ahus Dumateng sedaya Keluarga besar karang taruna Pemuda ikatan remaja Remajim Masjid musola Sedaya para agnya Donatur Mudah-mudahan para donatur Diparingi sehat panjang umur Mawadawara mawasakinah Putra putri Soleh-solehah Sumrambah Dumateng kita Para jamaah Lohumah Kotak infak nanti dulu Jenengan kotak infak duduk dulu Soleh nikin salom Mangke Peragat ngaji Jam pirah Jam lima sore Saya tak bangun Fokus pengajian dingin Kotak infak nanti Melas Lagi ngolet panggonan Bokongnya Bayar angil Dijakong Ya puyah Gepung Kotak infak santai Mawon Ampun ditokakan dingin Simpen dingin Mangke gampil Dipimpin solawat sarang-sarang Gepung Nanti Nanti Mawon Yang berikutnya Maturnon sangat Sedaya para jamaah Jangan hadir Jangan menengaduk Muka-muka iman Sing jejek Sing lenggang Gleasa Sing padali Ibadah Sing lagi sakit Ilang sakit Sing lagi meriang Ilang meriang Sing lagi wudunan Ilang wudunan Sing lagi laramata Ilang Ilang laran Baringi sehat Wala'afiyah Diparingi ghirah Semangat Ibadah Allahumma Sedaya Pertamundangan Para Bapak Haji Bu Haja Para Calon Haji Para Calon Haja Hadirin Hadirat Ma'al Muslimin Wal Muslimat Rahimakumullah Saluh Alain Nabi Muhammad Insyaallah Makom Derajat Tenjenengan Lawih Mulia Lawih Duhur Ketimbang Mumpuni Diamini Baik Takulang Takulang Insyaallah Makom Derajat Tenjenengan Lawih Mulia Lawih Duhur Bahkan Lawih Tinggi Ketimbang Mumpuni Diamini Baik Kenapa Makom Kom Derajat Tenjenengan Lawih Mulia Ketimbang Mumpuni Soal Denjenengan Rawuh Tuku Tuku Penrol Tuku Cilok Tuku Es Tuku Kelasa Tiker Limang Ewu Singburi Pada Tuku Soal Wisnake Jendengan Jendengan Tekan 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 Rawuh Jam Pintan Jam Semulas Isuk Subhanallah Mempun Solat Duhur Solat Tenang Panggung Kene Ini Yang Saya Maksud Makom Derajat Tenjenengan Lawih Mulia Ketimbang Mumpuni Karena Tanpa Rasa Pamri Malah Kelong Duit Ake Kenapa Lawih Mulia Ketimbang Mumpuni Mumpuni Tekan Kene Jelas Ana Sing Amplobi Loh Bisa Jadi Tujuan Lewi Tulus Sampayan Ketimbang Mula Kenang Apa Kulau Sewun Jendengan Rawih Kasik Modale Akeh Aja Sampayan Mengarepan Penasaran Meruh Pengantin Anyar Yang Arti Sampayan Penasaran Kerem Mumpuni Pengantin Anyar Yang Miki Melaku Guna Dwi Lin Jiviti Nantinya Nangjak Maring Panggung Ibu Bisik Bisik Mumpuni Melakune Beda Jika Nyurak Rumah Apa Resiko Pengantin Anyar Melaku Bedi Titeni Karo Sampayan Pantesan Dadi Wong Sugih Yake Fitna Eh Orang Aweh Karo Tanggane Dikirane Pel Lit Barang May Karo Tanggane Dikirang Gotum Kenapa Pengantin Nanyar Nanti Melaku Bedi Titen Ya Allah Mulanya Persetujuan Ringin Mangkau Peragat Jam Piram Jam Jam nyonanjak setengah telup ragate jam lima berarti ngajirnya rong jam setengah subhanallah berarti wong dukuh wong dukuh lah wongin geragas ngajir rong jam setengah mudah-mudahan sampai pun acara gak wabarka gak wabah masalahah gak wabah manfaah amin Allahumma gusti Allah ngendika akan wama kholaktul jinnah wal ilsa illa lia budun ternyata gust dalam menciptakan jinlan menungsa ora kejabaliya khusus kanggong ibadah doma dan gusti gusti kalau saban-saben mustoko menyadari tujuan penciptaan awal menungsa urib nangalam dunia ini mesti nih akan menungsa pada sadar berdiri sadar posisi dan pada sadar rai aduh-aduh sekang cilacap nyong wis milibasa yang paling halus saban-saben mustoko mustoko gw sirah sirah cara dukulor kenapa astagfirullahaladzim wis rai dari ketemundas oke 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 oh subhanallah ya Allah ya 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 jepulin ang selempetan yang menungsa barang ya 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 assalamualaikum singkenas sorote serengenge nganti deleweran keringete sampe blobor celake mudah-mudahan dati melum blobor dosane blobor penyakite yang ngaji nangisar wit kerambil ya subhanallah mukana nang cumplung anak kelapa berminggir kabin dingin anak angin aja dibandingin ya bu ya ya ketiban kelapa ya ketiban rejek imbarang bang hati-hati nangkono ya yang jenangan pintar nemen yang ngone ngaji ke inang suarga ya mbak kaji ya kanan kiri widok dari kabin kipung lanang lorot tenguk-tenguk nangkono ya kaya nang suarga ya mbak ya kanan kiri widok dari kabin salu ala nabi muhammad sirah cara kena pemikih oh iya 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 nyontak manut bahasannya sampeyan kalau saben-saben endas jaren nyongkon melu sampeyan kepimen menawi saben-saben mustoko menyadari tujuan awal menung sa urib nang alam dunya niki mesti neake menung sa pada sadar diri sadar dir sadar dir nyambung wawungan dikanepa kepala desa sole tahun baru hijriah artinya kita bermuhasabah kenapa kuju bermuhasabah sadar diri akhir-akhir ini setelah kita meniteni dan menengeri jebule ake menung sa pada lupa diri kentir campur sableng gendeng campur kenang apa masih begitu soale ake menung sa nembe di titipi gagah cantik di titipi ngilmu sidik nembe di paringi sugih pangkate naik pada lupa diri lupa daratan uripe pada serampangan mulane kenang apa untuk meningkatkan untuk meningkatkan rasa kemenungsan meningkatkan rasa kebijaksanaan dan menghindarkan diri dari rasa kesombongan kita diperlukan life skill personal self awareness asli bahasa cilacap ini langka kenyong pantakun arepan nganggo bahasa indonesia cerama bahasa jawa berbesan kene tegal apa arepan nganggo bahasa inggris bahasa inggris kengarap panggung nantang perkara nemeng tapi nantang bahasa inggris barangan oke lah kalau begitu glory to be Allah subhanahu wa ta'ala that God will criticize human being anti-system language which has given grace so we can get together on the dukuh Lord our beloved may peace be always on the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala the noble human being and teacher of all people who follow his teaching and consistently proget Islam we belong to the followers to get syafa'at vidinim vidunya hatal akhi roha alohumma alohumma sampai namin-amin ngerti-artinya pura berhubung jenangan diajak bahasa inggris orang nyambung iki bahasa inggris kita juga mung-mungan tapi bahasa campur sarimawan life skill keahlian hidup untuk meningkatkan rasa sadar diri perlu yang namanya life personal self awareness sadar diri cara bahasa indonesia ini cara orang dokul anak rai karo endas berarti sadar diri ini cara orang dokul arti ngut 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 dingin lihudin untuk hari besok nanggone akhirat aja modele serampangan kenapa kita konsadar diri tahu nevis ganti dinandina ngaji sikaya wingi aku masih seperti yang krok nembang nyambung kabe masa tahu nevis ganti dinandina ngaji sikaya wingi rugi dong rugi rugi mulai wawupak lurah leres bis ngendika agen tahu negantikan pada sadar diri soale jebule anak makhluk lewi sadar diri ketimbang menung sak sabah gue arane setan set set nanyong direwangi kayak gue nyong ngucap set jenengan tan nek direwangi kan kok ngajin nanti jam lima sore ulang 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 jawab panik ya 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 ulang 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 wal tang dur naf summa kodamat seligodin naik arep pantu mindak mikir dingin god dinang esuk soale jebule anak makhluk sing lewi sadar diri ketimbang menung sa arane set jarene sapa setan paling sadar diri jarene quran soale quran mengabadikan sumpai setan saking niate setan goneng goda menungsa sampai sampai alquran ngeling ngeling kulan jenengan jepule setan tiap saat sami goda menungsa sampai setan ngucap begini fadima akwaitani la a'udanna lahum sirot kal mustaqim setan ngone ngucap dukust ya loh nyong ke setan eh nyong mumpuni ccc nyong mikir dingin nyong timan ya nyong mumpuni tapi si ngomong si si teg 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 quran fadima akwaitani la a'udanna lahum sirot kal mustaqim dukust ya loh nyong kaya g mis jenajah ikut campur bayar yor ikut campur eh urunan melurunan ya amm tetiknya judulnya kiai urunan ya moga-moga berkah kabel huma dukust ya Allah kulaniki dipecat dengan tidak hormat saking suarga nah kaya kaya bener kaya bener ya 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 baka kum melurunan manggut padahal yorang ngerti dinyampe kenapa dukust ya lah nyongkit dipecat dengan tidak hormat nyong dikeluarkan dari sorga gara-gara makhluk yang jenengan arane adam maka dinakin bersumpah bok nganti tekan kapanpun saya akan mengupayakan segala daya upaya kanggo menghalang-halangi adam lan saanak keturunan dari sirot kalmustaqim saking dalam ingkang lurus kue sumpah setan yang disampaikan oleh mumpuni ketemu kue omongan setan yang disampaikan oleh mumpuni udah mumpuni setan nangarep dewek mancing emosi dari sumpah nikilah berarti kita diajak saling eling ginelingan supaya ternyata setiap langkah setiap jangkah kon pada eling karo gusti soale sing dati lurah jangankan sing dati pejabat kita wongaci tiap dinat dikoda setan setan menyusup nang tengah tengah setan menyusup ke tengah tengah jangankan remeng ngaji dan setan sengaja nyebaraken tepung nyebaraken tepung tepung disebaraken tengah tengah lokasi pengajian itulah kenang apa neng ngaji mesti rasa meripaten ngang paham neng 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 nasi uduk nasi tongkol meripaten ngantuk cek gelang kon konci iye iye orang nyambung orang nyambung arah newo ngantuk dia pantas cekelan konci ngaji pikiran mana mana untung ke lambene nyong lambene esi kenceng mur bau dek kedang kluduk kudong nge seng kleh owong ngantuk lambene kudeng 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 kludruk di pangan uler owong ngantuk mangat karo kudeng pengajian tandane kelilipen arah tep 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 disengaja disebar nang setan itu yang pertama yang kedua setan sengaja nyebaraken paku nang tempat lenggain jenengan ikulaken apa arah newo ngaji mesti orang betah suwe sinti selonjorna gubet mburi enggak sedeku gubet kanan gubet kiri selonjorna maning gim mbak ten gim mbak ten rasanya orang betah jagung suwe jebule nang bokong anak pakun setan gue maring mau ngaji penggoda apa mana di lurah lurah yang ramah mbak ten ini yang pun di piantun oh teman lebat oh subhanallah pak lurah tang lebat mereka bulur tang lebat meriki neki kalau tekannya lebih kasih ketimbang lurah setengah lorong yang tekan kene ya Allah jenen guning grawil rinyong karena bunyai kok digerayangi siapa mau sing gerayanginyo pelakunya kapoy gigi gigi karena bokong dituil barang gemes gemes git bokong ngana sing duwe salam alai nabi muhammad lurah dinadina digoda setan setan sing goda pemimpin setan sing goda pejabat arane setan akwan setan apa udh pakwan setan akwan adalah setan yang khusus mengganggu para pejabat jam walu isuk kudune wisnang kantor ngelayani masyarakat malah jam setengah-sengah isuk kesi medan kopi nanggune bojonom jam rola siang kudune sholat duhur malah jalan-jalan nanggjadi baru ternyata yang ngerti nyomiki liwat kok tau kok tau aduh dadahkan namun teramat bantai barangan nyong sing kudune dana APBD ngom bangun masyarakat ngom bangun pembangunan fisik malah ternyata dikantongi dewek sampai-sampai bansos BLT PKH kudune wong melarat sing nampak malah dulure dewek sing nampak si cicit kenjalan ngeproki sabah kewagudu cerita lurah kene lurah kona yang ngercerita lurah kene ya ngisuk nyurah dundang mani ngerepot seluhala nabi muhammad orang mengelurai toksing digoda setan kita petani kita pedagang dina dina digoda setan setan yang menggoda pedagang namanya setan zalitun saya ulang zalitun sanes zaitun zalitun nganggelam nengtengah zalitun zalitun iku setan khusus ganggu pedagang nimbang beras sekiloku dunai sepuluh ons tapi mong sangang on itu namanya ketempelan se tanzali barang sing bosok di sokna tengah sing ayu-ayu nang pinggir supaya sing bosok melupayu anak bakul kene ke gue wongi mangkat klambinnya warna apa warna ireng aku aku kat moniten ini sebelah kiri kene jangan yakin sumpah jangan ngaran ninyong terus kayak gigo kis sepanggung kik lambini rengkapi kik malam mumpunya adu-adu gak tumba lang sampean ternyata barang sing bosok di sokna tengah sing apik-apik nang pinggir supaya sing bosok melulaku iku namanya ketempelan se tanzali kulake asli ini wolog tapi ngendikannya sepuluh ebu mis gue liat batik kakek ngapus sing tuku iku namanya ketempelan se tanzali jadi kalau nanggone desa kerete dukulor dukulor kan pedukwane desane desa arep marah itu kan cerama tadi nang desa kerete anak bakul pedagang kok curang tidak cujur maka rau sadung asmane undang baik zane kok pinter nemen sampe salu ala nabi muhammad carini nambai belajar rong minggu setengah ya rapapa si patin keluntang walaupun si belajaran ya rapapalah padak lambi seragam hampir hampir mirip tak sawir dingin subhanallah ya Allah nanti disolasi kabe konek latihan rebana bu ya lo nanti ditensoplas kabe diri telu ya amat kaya wis profesional nemen ya bu ya nge kulau sawer nge matunan nge sami sami pinter nge nge rasa repot repot tapi ditampani jujur maafan kulau seneng nyawer santri eh santri niki santri tapi anak sing mandan tua sedih di kurang masalah kulau seneng nyawer santri ketimbang ibu-ibu pada sini ngosip ngerasani tanggane sing melarat ya dirasani sing suki ya dirasani kan mending nabi rebana mudah-mudahan tambah solawat tambah mahabah tambah mahabah tambah syafa'ah amin allahumma lanjut terus sampai jam 5 sore sholat asari setengah 6 ya iya berarti kan ragate jam 5 sholat asari setengah 6 mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa allahumma maturnowun kalau apresiasi setinggi-tingginya kali ibu-ibu muslimat seluruh kecamatan paguyangan khususnya yang hadir pada hari ini walaupun solawatan makin niki rasanya enak tapi orang-orang nasi keyal-geol orang-orang nasi tangan batin seladang niki tandani jenengan tetap menjaga marwah majelis solawat tepuk tangan dulu buat jenengan selamat siang keprok utang lunas kabel sehingga menei banter ketara utang nyeke moga-moga rajakinnya sing barokah selain ngapun tan sederungi lanjut bab muharam ngapun tan sangat bungge hari ini ibu-ibu mbak-mba mas-mas yang pada seneng solawatan kan kadang enas ngil-ngil na bandera gue ya bu ya sing duri lima meter setengah mas-mas masalah ngunyarat takun assalamualaikum sodakoh nikus saya tapi antuk sodak kok dari hasil duit korupsi maaf-maaf ibarat wudhu tapi nganggup banyak uyuh kira-kira wudhu ini sah mbak-tan oke sit nyuntuk pindah ringan assalamualaikum bu putra ini ngaji dengan pesantren saya apa mbak-tan saya tapi ngga biaya anaknya dengan pesantren dari hasil mindai patok tangga orang mungkin bisa mencetak anak soleh-soleh pada baik niat mengidolakan mas saya sinang solawatan kan benderane gambar habaib gambar guru-guru kiai kiai mas saya us benderane dawan rapatuk gambar guru-guru kiai epring epring nyolong jadi maksud kami tujuan yang baik ya harus dicari dengan cara yang baik pula jenengan pan solawatan nastone ngan ngiri boleh dalam rangka jarene meluapkan membuktikan berasa cinta kali kan jenabi boleh monggo ketimbang ibu ibu rumah tangga gak punya hiburan ketimbang jogetan dangdutan maka tangan gerakan kiri masih wajar boleh-boleh saja karena ngapun ngapun wasilah lantaran bojone klo santrin mbah hendori tegar rejo magelang pas klo ahad kliwonan selesai ziaroh makoman saking mbah hendori datanglah klo kliwon yang lalunya malih panjeningan ini pun romok kiai saking jogja jogja ini ku daerah istimewa yang ternyata masalah adab bahsane tatak ramone apike luar biasa lah kok ternyata pas lagi suan bareng klo tenggi negus yusuf pake ini ngendikan begini kalau mumpuni iya mumpuni aku nambah ketemu waru asli jeblet ciri kiren rongos ya mumpuni ya aku pan ngomong mumpuni ya Allah aku seneng pada-pada sampai rongos vene ake vene rata-rata ibu-ibu ibu berumah tangga tapi yang ngapurannya aku pancurhat mumpuni kita kan kei kampung anak gus-gus nom-noman para habaib menderek sholawatan ya seneng tapi kan kita kei kampung jadi rande job mumpuni cuma aku curhat mumpuni diatur 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 cerama desa bersolawat sedurung mahalul kiam serakalan bu asro kolan kiai ceramah sedurung mahalul kiam ya dirung kena apa maning pengajian saksampu nek mahalul kiam lah ditinggal bubar bayangkan niku kiai saking Jogja kok sampai protes begitu berarti sedang tidak baik-baik saja maka kenapa niku ingin menyampaikan apa yang jadi keluk kiai kampung kalau pernah mengangkat pengajian rata tersinggung tersinggung di depan panggung ada meja-meja khusus yang memang panitia mengistimewakan bukan membandingkan tamu umum kalau tamu VIP ini memuliakan tamu masa bupatine rawu duduk lemperakan kan yura pantas bu lah meja ini kok tulisane meja bupati dewek-dewek meja bupati meja camat meja kapolsek meja dan ramil meja lurah giliran kiai desa ke kampung didadosaken setunggal meja maksaretet tulisane kiai lokal kula tersinggung kula padahal yang disinggung bukan saya tapi kula tersinggung kenapa kula tersinggung mat-mat kula memang pernah Teng Indosiar mau dua kali juara nasional tahun 2014 lateng 2017 tingkat Asia dan sedikit informasi satu-satunya peserta dengaki Teng Indosiar yang juara satu berulang kali hanya mumpuni handa dan bumih mundang mumpuni kok kiai kampung disebut kiai lokal saya tersinggung kenapa tersinggung walaupun saya juara berulang kali Teng Indosiar tapi guru pokok kula malah kiai lokal kiai kampung ustaz desa yang hanya dari masjid satu ke masjid lain langgar satu ke musola lain paling mulang ibu-ibu jama yasinan gede-gede wong wong lulas jama yasin talil wong selaw sing kira-kira nenek bayari ustaz kampung kue mung amplopi seket iku kiai nekulo wak aluhu yarham almah ulah romok marzuki yang dari langgar satu ke musola yang lain yang ngapuntan sangat sebab justru ngapuntan kita ngerti dongane wuduk mergakei lokal laras ngerti tuntunane sholat mergakei lokal betul isang ngerti huruf hija mergakei lokal nangkei iku nyodire wangi lokal ulang 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 ajanya pelek nangkei lokal kadang ngerti dongane wuduk mergakei ngerti syariat islam mergakei ngerti tuntunane sholat mergakei sampai amplopi mumpuni lebih gede ketimbang amplopi kiai lho maaf maaf panjang ini pun akhir nangkirom popo kiai haji asror amplopi nyong lebih gede ketimbang amplopi kiai asror tapi walaupun amplopi mumpuni lebih gede ketimbang amplopi kiai asror dongane kiai asror lebih ampuh ketimbang dongane mumpuni tepuk tangan dingin dong kiai kampung sekalindongan punya sifat ashaduro takulang maning serius banget nyong 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 kiai kampung sekalindongan dia sifat ash heduro sekalindongan langsung nyong 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 merinding kenapa langsung nyong 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 karena kiai kampung naik mucal ngaji orang pernah berasa pamrih orang orang kepengen terkenal orang orang kepengen viral orang orang kepengen fyp nang tiktok orang kepengen viewers facebook kalau youtube naik ya orang orang kepengen ceramah numpak pajero orang dwek kok balik duku duku cod mengko ajanya pelen agar kiai lokal karena kiai lokal orang kepengen terkenal mula ngaji tanpa rasa pamrih nanti 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 tujuan kiai mucal ceramah ustad kampung mula ngaji masjid jama' ae akeh musola nenggo ngaji nanti mula tujuan tepuk tangan dulu buat kiai lokal adan asar adan asar rumin ganti hikmat sasampun dan dilanjut maling muadin ngormati naman anak pengajian nangkene nangkeng nganggo dua nada tok naik kermudun hayang ala sholah hayang ala lepala saking buantere ya Allah sante muadin ngormati kita makan nonsai usangat kula biasa ceramah rata-rata dua jam dan kula panjang setoy sama kisah cekap nantuk ngos monggo sing dahar senek senek di dahar sing sante mau ngipung sing orang keduman senek jajan dewek orang dihundang mangka dewek orang kebagian tanggungan jagong ngantuk dilosor atini panas ditanggung pinter pinter wong kene mudah mudahan kanti adan meniko kulapan jenaz doyo non sewo sedering dahar senek jeneng letak titip pesen karena inat sholata ganas alal mu'minah kitab ma'u kuta sholat kewajiban setiap umi yang ditentukan waktunya sholat wajib ngajinya wajib tapi jari kitab sulam mu taufik jalan akan wajib tapi wajib salah dosa contoh lah romadone siswa ikih nyonggone kodok nyarutang puasa ngisuk ngisuk walaupun tidak ada anjuran hadis cepet nyarutang kodok nanging aja sampai di pikiran lah romadone siake anu sue ikih jadi nyarutang kongkuan walaupun kongkuan harusnya dicap seperti itu karena kodok romadone wajib nyala nagen wajib tapi nyapel wajib nikoya salah nikoya dosa mudah mudahan kulap panjastoy yang sampai dintan manikotesi lunggo temeriki sampai kelasamu gak sirah bareng ya iya rapapak kreatif nikku namanya lebih beruk kelasamu gak sirah aman 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 kinyong anak anak dalile gue anak dalile gue waasa antak rohu saya allah hu khairul lakum waasa antuk hibu saya allah hu syarul lakum jadi menung saja ngepelek sama barang sepelek karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepelek bukti nyata gue kelasa ditukur gak limang ewe dituku kamu dibokongi kelasa kan dibokongi dituku kamu ngarepan dibokongi dijagongi dientuti sekalian nah tapi bareng panas bekas bokong mu gak sirah berarti kelasa ini mulia apa orang mulia artinya sengit karowong aja berlebihan mesti mengkosa waktu-waktu butuh karowong sengit kuimam laras betul nah neurip niki kulonjen dengan sedoyot tahun newis ganti plus niki menyongsong 1446 hijriah santunan anak yatim yatim piatu kita diajak untuk nyambut hud RI yang ke-79 mari jadi wong beruntung siapa orang beruntung kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang amin Allah Niki ngaji ini kalau santai nge 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 mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyuk oleh seluruh keluarga besar anak muda warga dan perantau di Jokular Kretek dan kami sudah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sekitar dua tahun setengah kami tanggani yang meteng babaran sampai meteng maning kaya gue tulisannya meteng babaran sampai meteng maning ya member nge 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 tahun setengah kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi pengajian dan kemaslahatan Majeris taklim di Dukular duit infak sodak jariahnya masih didompet bapak ibu masing-masing kaya gue tulisannya cuma kebablasan gue maca mpun sodak oh mpun ditariki pripun setengah mpun 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 iya Allah kinyong tok sing durung wis ke judulnya panitia sengaja malak mumpunya ngeregi ya santai santai baik santai ngerti sih pirang dinanya durung balik ngomah ayongin guning gembo lamplop manda nakek panitia modele wis dalam jawa timur jawa barat jawa barat saking ketanggungan saking ketanggungan saking Dukut Tengah saking Dukut Tengah saking Dukut Tengah tegal selatan cair cair kapan konekelon astagfirullah ya Allah ya Allah kik seumur-umur yang pernah ditakon kapan konekelon ya Allah konekelon 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 Hai saya mengutamakan ikhlas orang kuduakeh naik anak panitia kepingin ake yang ngapuntan sangat mending langsung jaluk dana maring pejabat-pejabat jenengnya tukang tandur maringi sepuluh kecuali gue singgulangnya selengen ya amuk dikna mikir perumahan ini gimini ya lo nanti tekan kelek nah gue next singgulangnya tekan kelek alihalihnya sekeong keong kalau ngedaunnya tekan mudel awe rong ewe kan isin keraudelek itu nyongsi ngomong kie yang nabi ngantikakan mas tatoktum sodakokku yak menyesuaikan kemampuan singkirannya sukeh guna sodakku yak umumnya wong sukeh gulangi selengen awe rong ewe disolasi maning ya duit tetep duit muni nih tapi kan mas tatoktum sesuai kemampuan sebab ada ucapan pengantikan man arofa napsih arofa robi wong isa maca dengan kemampuan dirinya sendiri berarti bisa moco dengan kekarepanegus di ilahi robi mudah-mudahan sodakwe panjenengan dipun pari rejeki sing barokah anda dosakan manfaat masalah jenengan diparingi mauna amin Allahumma monggo kotakin pake muter singkirannya dereng sodako nge monggo monggo nge bu kalo titi pesen kotakin pake sing muter maun jenengan namung pengawas maun soalnya mboten sopan menawin jenengan nun seung langkai ibu ibu ngklo monggane lewat ngerekin nge nge monggo monggo gulangnya malah gede banget ya tapi ki ya Allah gulangnya malah gede-gede banget karena sing kroncong sebelahnya malah kroncongan ya moga-moga ya ini ku celengan gulunga kaji ya puya sakit mabur mabur Allahumma sinambi salawat kotakin pake muter salu ala nabi muhammad salu ala nabi muhammad ya monggo monggo kotakin pake muter sebelahnya saya setunya lagi pangampunten saking kepanitiaan berarti waw katosipun nonton miskomunikasi datus nonton saya ternyata ampun diedarakan kotakin pake ternyata malah sampai dua kali nge mboten apa-napa mba putane nangis nge 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 sing penting nge onten putro nangis bayi nangis putane tanggane kok rewel tetangga sebelah jangan ikut campur kadang kadang-kadang anak bayi nangis malah tanggane ngucab putar rebel gaji di tengah ini anak-anak kita yang lagi pada sekolah yang lagi pada pesantren yang lagi usaha kerja yang lagi ngolet karir mudah-mudahan diparing sehat panjang umur rejeki ini yang baroka nilmunya yang manfaat amin Allahumma saking sodakwe panjen dengan Gusti Allah sampun masalul ladhina yungfiquna amwalahum fisa bilillah kamasali habbatin ambatat sabah asana billah fikulli sumbulatin miatu habbah tiang sodakwe digambarkan nandur wiji siji dukule pitu setiap tangkai cabangnya satus, satus, ping, pitus sama dengan pitungatus negotasi ditambah janji Allah Allah akan menambah jumlah pahala kangge sintan kemawan sing padar reman sodakwe amin Allahumma tahun kemit selite kuning pamit balik maning oh ini ku cucu diberikan kepada bibitnya enggak masalah jadi bu tak gara-gara iklan lewat jenengan ya kena go materi jadi inilah di salah satu kitab dijelaskan kalau mbah momong putu niku tidak ada kewajiban ngasih nafak oh halo halo kecuali kecuali mbah tidak ada tidak ada keterpaksaan tidak dipaksa oleh anak-anaknya kon momong putu soale teng kitab dijelasakan kalau seorang mbah dipaksa oleh anaknya untuk momong putu ngantimbahnya singkudune sholat jamaah dadi telat singkudune macakur angaji dadi orang ngaji maka anaknya sudah termasuk anak durhaka kurungu kekwe kecuali maaf atas nama karena memang orang-orang nasi maksa lah wong anak kenyong lagi pada kerja nyambut gawe tekniat nage momong putu tapi ngapunten tetep ngone momong putu niku maringi masakan daharan melu nyekolah niku bukan nafakoh tapi sodakoh datu senyili ane dati sodakoh soalnya nafakoh niku ya bapak ibu karo putra putri niku jelengin nafakoh tapi kalau maaf-maaf niki nonsewu seorang mbah di ketitipan putu jenengi nitip kuwe kan seminggu rong minggu nitip gede-gede nitip setahun rong tahun nitip lo nitip kawit bayi abang nanti bayi ini berengosen kawit kawit nanti 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 maaf-maaf ya otot mbah-mbah niki penting otot mbah-mbah sudah tidak didesain ngurus ngurus bayi misalnya itu mungkul kan ngolet sangu ngibadah misku du getol getol yang ngibadah mulanya anak mbah kok ketitipan putu putu nih umbel ngebe ireng guleng nanti kileng kileng kiputin niki karena memang nafakoniku ya orang tua terhadap anaknya kepingin putra putri solehah orang tuanya dulu yang dibentuk maka hari ini alhamdulillah anak-anak kita sintiacak pengausan anak-anak cucu kita ponaan kita sedoyos lagi pada ngulet ngilmu moga-moga ngilmul si manfaat barokah bisa ngangkat derajat tewong tua amin Allahumma amin sing muntenteng meriki dukulor dari petani melu sodak ngantin jenangan tangga dukulor melu sodak kok nge bu bukan untuk mengganti dana pengajian nge sodak nge tapi mutlak nge kemaslahatan setiap kegiatan keagamaan dan sosial tenggene desa dukulor alhamdul semuanya elemen kepingin berjuang sampai-sampai alam janji akan karena orang sing pada senang sodak ternyata kayak dene nandur wiji siji tukule pitu setiap tangkai cabang satus satus ping pitu sama dengan pitung ngatus mau tes ditambah janji allah 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 akan menambah jumlah pahala kanggo wong wong sing pada deman sodak amin allah hummah temen temen kitab kitab namanya kitab al-busrofil manakib sayidah khotijah al-kubro disebut kubro anu ngajin nanti jam 5 sore kan ya muntah kontrok mulai serius hal ye nanggo ni kitab al-busro fil manakib sayidah khotijah al-kubro disebut kubro niku karena ternyata kekayaan hartanya sayidah khotijah niku 2 per 3 nya kota mekah jadi ternyata sayidah khotijah niku sugi sugi wong mekah saking sugi ternyata statusnya sayidah khotijah waktu itu adalah janda dua kali guys bener pancen rata-rata randa gue malah sugi apa maneng randa cerai randa pisahan mesti rata-rata sugi karena dia ingin membuktikan suaminya wadah mandiri bisa cari golet duit sendiri rata-rata begitu tapi naik randa ditinggal sedot ditinggal wafat biasanya malah priyati naman orang kuat berarti kuat kuat nah gak gas LPG kuat gak berasa karung rosan dandari gendeng bocor pinter menet kelapa bisa kesam berbedek besi urib karena bener-bener kemutan karo anak yatim kalau hari ini ada santun anak yatim yatim piatu panitianya niki luar biasa hanya simbolis mawon buatan kersop anak yatimnya minggateng panggung kenapa karena wau panita pun ngentikan sudah mantan apa bu bocor operalone pecah mas banser tolong mas jadikan bong lanang ngapun ngapun nyon bantuan nyon bantuan nah kaya jadi banser mantan kangkung gawe nyon bantuan nyon bantuan mas langsung dipraktek ya sumpel langsung kebak sumpel sebuah nam matur menun sangat nyaiyaiya aman nyiku pralon pralon keran bu nah nyiku ternyata orang ucul, kan yang tembok temempel, jebul ini aku gak senda nih bibu langgon sambungannya persis putus, akhirnya nyemborot kayak gue kayak bahasa asli cilacau soalnya nyemborot ini nyemborot kayak midak apa pun aman pak banser? aman? ya, anjen dengan naik sakit, kalian dodok ngingin bu gue aja temempel maneng kok nyemborot maneng malah repot ya, 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 ya dalam? karep-karep gue ya nyemprot gue orang sengaja nyemprot nabanyu, gue sengaja gue jenis nyemprot dalam? karena orang sengaja karena nyemborot dengan sendirinya beda beda nyemprot karep nyemborot jebul gue tanggul jebol karena gue nge-dewet jenis nyemprot jenis nyemprot di bahasa sampai kalau mau kan jenis diurak mau, mau jenis ngan maaf nge pak banser ibu-ibu memang begitu ras terkuat di muka bumi apa manis yang riting kanan riting kanan beloknya kiri yang kiri yang kiri yang kiri yang kiri mengkondingin nyemprot kiri yang sebelah kanan oh mak-mak ya selalu ala nabi Muhammad nah kayak si sangkut pautan maning sayidah khutija disebut janda terhormat kenapa disebut janda terhormat pertama beliau janda dari kalangan kaya raya keluarga ini keluarga terpandang yang kedua janda yang bukan karena cerai bukan pegatan tapi randa ditinggal sedok mati ke pitik kaya mati bener ya bahasanya dukulor lagi kasar-kasar pantas anak-anak rai karundas karo garwane sayidah khutija bengucap kaya mati jenikan ya Allah kaya ringgarwane sayidah khutija nyebut kaya mati langgar karo tanggane nyebut emo mati yang ketiga sayidah khutija disebut janda terhormat karena beliau janda pintar ngole duit janda sukih tajir melintir yang keempat sayidah khutija disebut janda terhormat karena meninggikan value-nya bukan meninggikan gengsinya kenapa nih meninggikan value-nya meninggikan karakter prestasinya sampai mengkotamkan tiga kitab sekaligus zabur taurat injil bolak-bolik nganti khatam apal sampai-sampai ya Allah orang mengduda bujang ngantri kepingin rabi karo sayidah khutija iyo randa su gila ya tapi ternyata sayidah khutija walaupun banyak yang ngantri kata sing lamar doa uniknya sayidah khutija Allahumma zawijini bin nabi yikal karim ya Allah nikahkanlah saya bin nabi yikal karim dengan seorang nabi yang mulia orang nabi tok ya bener-bener tinggi value-nya sayidah khutija orang kur karo nabi tok tapi bin nabi yikal karim kepingin gunin bojo nikah karo seorang nabi yang amat-sangat mulia dan ternyata dikobul kali gusti Allah karena ikhtiarnya sayidah khutija garwa kalian kanjin nabi dan setelah nikah kali kanjin nabi salah satu predikatnya sayidah khutija adalah umul mu'minin ibunya orang yang beriman karena ingkat diajak pertama kali melebet dan gini islam adalah sayidah khutija tangganjin nabi dan ternyata detik-detik menjelang wafatnya sayidah khutija bu ya Allah ternyata diterangakan tentang kitab al-busrafil manakib sayidah khutija yang tadinya kaya raya hartanya tinggal tersisa baju setunggal-tunggal etil setunggal-tunggal etil setunggal-tunggal etil setunggal-tunggal etil setunggal etil mengkondingin tekan-tunggal etil tersisa mawon anah mawon mawon saja baju tinggal setunggal-tunggal etil terdapat 83 tambalan bolongan padahal tadinya sugi kaya raya kok tinggal baju mawon kata banget tambalannya bolongan salah satu terdapat bolongan paling lebar tambalan ini saking kulit kayu bayangkan kok lo merinding-merinding ya Allah ceritanya padahal tadinya kaya raya begitu nikah kali kanjin nabi bukan miskin tapi justru sayyidah khutija mendedikasikan hartanya kepada kanjin nabi sang suami kanjin syiar islam ngurib 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 hp jualan makanan jualan makanan lewat hp jualan perabotan lewat hp jadi wong wadun senaja nangum masa niki berpenghasilan berarti niki harus jadi satu tamparan keras bagi wong lanang nike pingin duwe wong wadun sing solikhah wong lanang juga kudu meningkatkan kualitas imannya aja sampe sing wadun pinter ngolet duit malah sinamu pelampong pelompong kedadar kedodor lembara kelemburuk petelesan kotor masa wong lanam ngarepar BLT kero PKH ini maaf maaf tingkat perceraian paling tinggi di provinsi Jawa Tengah salah satunya di kabupaten Purbalingga kenapa karena nang Purbalingga ake wong cere sebab anak pabrik bulu mata alias idep apa hubungan nye cere karo idep karena ternyata pabrik bulu mata non sewu pabrik wik tenggene Purbalingga rata-rata karyawannya adalah ibu-ibu muda sekitar umur 19 tahun sampe umur 30an tahun gajahnya ada yang diambil per minggu urumaning anasif tambahan bonus yang kalau dibawa ke rumah di rumah pun bisa karong rajini arane idep karo wik ni kuau akhirnya wong wadun pintar ngele duit akhirnya merasa dirinya lebih tinggi apalagi lebih berpenghasilan sehingga akhirnya banyak tingkat perceraian wong purbalingga karena kebanyakan wong wadun pintar duit kalau titik pesan saling mengingatkan bu wong wadun tiang estri buk berpenghasilan lewi kartah ketimbang suami itu bukan navakoh tapi ngelewangi kerja berarti sia-sia dong nyonggon ngelewangi bojone orang anak barang sia-sia justru ngenengan ketika berpenghasilan sendiri ngenengan prinsipnya kuat karena kalau suami itu ngasih kewong wadun navakoh bu tapi ngelewangi kerja duitnya butuh kenapa butuh karena duit suami ya duit istri tapi duit istri ya duit istri tepuk tangan dulu dong buat kita weh menang menyalah istri kumbaran benar menyalah istri ku ngelewangi wadun tiang istri soalnya maaf ngapun walaupun jenengan gajinya penghasilannya lebih besar ketimbang suami maaf-maaf gak nyukupi kebutuhan keluarga mesti rasanya kurang maaf orang anak cukup tapi bentennya uniknya berkah saking Allah walaupun wong lanang sedih nyambut gawe kok hasil munggolong pun tetap bisa gak nyukupi kebutuhan keluarga dilalak malah duit kalau kita nabung ini bagi wong lanang yang bisa kerja nyambut gawe maka maaf tirakatnya istri halo halo riadonya seorang istri berumah tangga gak harus sholat taajud gak harus sholat taubat gak harus sholat hajat orang kudu sampai dia mulai tapi dirakat riadonya seorang perempuan cukup dengan bersabar atas suaminya yang masih mencari pekerjaan tapi hasilnya belum memuaskan tapi istri tetap sabar tapi senyum maka disebut dirakat riadonya istri jika pada gusti Allah mantep apa mantep ibunya pada kepanasan badin mumpuni mumpuni sampai Rabi ngomongi campur udah ngomongi tapi saling kita saling men-support apa mending wadun pada dene wadun hari ini wadun lebih pintar duit ketimbang si lanang masak ya masak tapi suki-suk ngomong si lanang ucapnya makan 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 telung kata tapi nusuk atinnya munganang gue munganin maaf-maaf sayidah khotija niku harta nimpun telas tapi di detik-detik menjelang wafatnya sayidah khotija niku ternyata mandan sakit gerah sehari tang peturon dan kemudian kan jenapi lungguniku sareng tang dipan sayidah khotija ngedekan ngetan pak kalau datu yang estri mesti kata lepati kalin jenengan kata kirangi kalin jenengan ngeladanin jenengan kirang pas sayidah khotija ngedekan ngeun pangabunten ingkang kata lonyon halalipun pang jenengan gue bandane wis entek gue dua per tiga kota Mekah wis pas ranang kabimaring singkakung dan sayidah khotija sampai tersisa baju tinggal setunggal-tunggalnya till mawon gue ngejeluk ngapura dengan begitu tak dim konyon pangabunten kong adenin jenengan kata lapate kita nembek uli penghasilan bisa ngulih duit dari sila nang ucapi mangan 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 heh maraih maraih kinyo agawa contoh Yusartina maaf nangarap bewek malang ngarani mumpuni singkak gue modele ubacona nyong dina dina tak lus-lus nang nyong temen temenan astagfirullah 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 menanyar trok